Salam Traders, balik lagi sama saya Andi Firmasya di channel ESG Oke, kali ini adalah saya akan menjelaskan tentang sebuah proyek yang cukup unik Dimana proyek ini itu mempunyai suatu tingkat elastibilitas dalam penggunaan supply Maksudnya apa? Bagi kalian yang hanya mengenal bahwasannya Di dalam dunia cryptocurrency itu, kalian berimajinasi atau berspekulasi Bahwasannya supply itu terbatas atau supply itu memang hanya dibuat sekian-sekian saja Ternyata ada loh token atau coin yang memang supply-nya itu disengaja untuk tidak terbatas Alias tanda tanya, alias infinity, alias unlimited Lalu ada juga token atau coin yang dimana supply-nya itu elastis Sesuai dengan jumlah order beli dan order jual Dan diseimbangkan dengan demand-nya itu tadi Nah, proyek ini dinamakan stand-door Dimana persalah satu proyek koinnya itu adalah meter stabil Sudah ada baik di coin gecko maupun di coin market cap Nah, ini harganya sekitar Rp40.743 Nah, kenapa saya bilang proyek ini adalah proyek unik? Mari kita bahas satu persatu Ketika kita bicara tentang sebuah proyek ya, maka dari itu kita harus mengenal pertama kali orang yang berada di dalam latar belakangnya Yang pertama kali harus kalian lihat itu adalah siapa orang yang berada di latar belakangnya Nah, di latar belakangnya si standar ini ya, alias di meter Kita sebut meter saja ya Ini berkumpul berbagai macam orang-orang hebat ya Lucunya itu apa ya? Pimpinan-pimpinan para proyek-proyek kripto sebelumnya itu berkumpul disini semuanya Yang menjadikan sebuah satu, dimana mereka bermimpi tentang sebuah proyek yang cukup gila menurut saya Dan cukup tidak terpikirkan juga bagi saya Nah, inilah hebatnya orang-orang ini Dimana saya selalu berbilang bahwasannya Untuk membuat kripto, itu kayak gini nih Easy, serius Untuk membuat kripto, itu kayak begini guys Yang bilang susah, emang dasarnya aja lo gak bisa Oke, buat kripto itu kayak gini Mau token, mau coin itu gampang banget Nah, yang susah itu adalah Menciptakan utilitas, use case, dan domainnya Oke, kita kenalan dulu sama si penciptanya Alias orang-orang yang berada di balik si proyek standar ini Mulai dari founder-nya, mulai dari co-founder-nya, lead developer, dan sebagainya Ini kalau misalkan kalian perhatikan dan scroll ke bawah ya Webnya adalah standar.txt Atau ada di link deskripsi di bawah ini Silahkan kalian lihat-lihat bagaimana proyek bagusnya ini ya Kalau misalkan kalian perhatikan disini ya Tidak mungkin saya sebutkan satu per satu ya Silahkan kalian scroll-scroll sendiri aja Dan baca tuh di bawah-bawahnya Itu gila banget Ada yang co-founder, ada yang founder, atau bahkan CEO Ada seorang CEO juga yang bergabung di dalam proyek ini ya Dan keren-keren banget ini Dimana disini sudah benar-benar terpercaya Yang kalau misalkan kalian tanya Bang, apa lo di-endros dan sebagainya Iya, mungkin saya di-endros, tapi mungkin saya lebih kagum Karena apa ya, saya itu melihat dari sebuah proyeknya gitu kan Kalau memang sudah ter-checklist di dalam tim-timnya ini Karena memang ini mayoritasnya adalah orang-orang ex Polkadot Dan Polkadot itu, kalian tahu sendiri, sudah masuk seratus besar CMC Gitu ya, setelah kita berkenalan dengan orang-orang yang cukup hebat disini gitu kan Sebenarnya kalau misalkan saya di-endros itu ya Mau baik, mau buruk Itu akan saya sampaikan kekurangan atau kurang logisnya bagaimana seperti apa gitu kan Yang namanya endorse itu kan memperkenalkan Kalau misalkan saya memperkenalkan rasanya pacai bilang manis Kan saya nanti yang dihujat gitu kan Lalu setelah kita melihat orangnya ya kan Kita harus melihat semana sih kekuatannya Semana fondasinya Kalau misalnya kita bangun rumah ya Fondasinya itu harus kuat gitu Itu memang salah satu hal yang harus kita perhatikan juga gitu kan Seperti saya membuat proyek sendiri ya Karena memang fondasi saya nggak kuat ya Saya hanya bekal berpengalaman Tapi kurang di modal ya Begitu-begitu aja proyeknya kurang laku ya ISX tokennya Di sini ternyata serem banget guys Serem banget Di sini itu di-backup beberapa kumpulan investor kripto di seluruh dunia Bagi yang nggak tahu ya kan Ini di-backupnya oleh apa Ini semacam kayak asosiasi perkumpulan investor kripto di seluruh dunia Bukan hanya Indonesia saja Mulai dari Lotus Capital Ponix Dan lain sebagainya Spark Nah ini serem juga nih Spark nih Dan Genblock Capital ya kan Dimana di sini ini adalah Beberapa backup yang cukup gerget Bukan hanya satu atau dua backup Di sini ada lebih dari 10 backup Dan ini cukup gerget juga ya Karena apa Backup itu semacam ya Lebih tepatnya bahasa-biasanya adalah Backupan uangnya gitu kan Maka dari itu Harga si meter-meternya ini Kurang lebih sekitar Rp41.488 Dan Volume-nya lumayan sekitar Rp4 miliar Dalam waktu 24 jam ya Meter Stable ini Alias kriptometer ini Ini adalah salah satu dari tiga Salah satu dari tiga bagian Projectnya si standar ini Yang pertama Kita perhatikan di sini Ini yang pertama Yaitu yang Stablecoin itu tadi Yang akan saya jelaskan gitu kan Yang pertama adalah si meter itu sendiri Kalian bisa cek di CoinMarketCap ya Sekarang harganya Rp41.000 Dan berada di marketnya Mana aja kita lihat ya Kita tinggal klik marketnya di sini Lalu kita scroll ke bawah Dimana aja kita bisa Akses dan membeli si meter itu tadi Ada di get.io Ada di mxc.com Ada di hu Ada di bilaksi Yesx saya juga ada di bilaksi guys Di situ Dan dia juga ada di bilaksi ya Tapi volume terbesar Ada di dalam Get.io ya Sekitar Rp1 miliar 76 juta Kalau di bilaksi hanya 123 juta Padahal bilaksi itu market yang keren ya Tapi Karena spot trading udah ditinggalin Ya jadinya begitu lah Kurang Kurang diminati gitu Kurang dilirik lah Nah metal stable ini sebenernya adalah Stablecoin Sebenernya stablecoin Tapi memang belum Belum stabil ya Belum stabil Karena memang ada beberapa Bagian yang memang belum diciptakan Alias masih di dalam proses Yang kedua ini adalah Leverage Everything Jadi sebenernya Leverage Trading itu kan Biasanya hanya diakses oleh Futures Bitcoin Atau kripto Dan sebagainya Nah tetapi disini Dia mensetepadukan Antara leverage trading Dengan komoditi Asset real Yang nyata gitu ya Seperti emas Dan beberapa Bahan-bahan tradisional lainnya Yang bisa dikemas Dan dikembangkan ya Untuk menyeimbangkan Si harga tersebut Jadi Kita nanti bisa Menggunakan leverage trading itu Bukan hanya di kripto saja Tapi ada beberapa kerjasama Dari beberapa Asset yang tradisional Mulai dari Emas Ataupun beberapa Asset yang lainnya Lalu yang cukup menarik Disini ya Yang cukup menarik Disini adanya Liquidity Provider Liquidity Provider Yang sudah dimodernisasi Untuk menjadikan Supaya Akses trader itu Lebih murah Nah sebenernya Singkat cerita kayak gini Apa itu LP Sudah saya jelaskan Di dalam video saya Yang ini nih LP nih Nah tetapi Tetapi nih ya Bahkan Jangankan kalian gitu kan Saya sendiri Yang sudah bisa Menurut saya Pemrograman Layanan Dan fitur yang Bener-bener Bersahabat Itu tidak ada sama sekali Di dalam Liquidity Provider Baik dimanapun Mau di Uniswap Mau di BSC Mau di Vogue Delta Ataupun Banyak Gak ada yang Sangat-sangat Simple gitu Gak ada Semuanya rumit guys Semuanya rumit Jadi ini akan Nanti ya Si standar ini Akan mengeluarkan Sebuah Liquidity Provider Dimana itu Bisa diakses oleh Seluruh trader Yang mau Untuk menjadi LP Bukan hanya trader Profesional saya Itu salah satu penyakit Yang ada di dalam Dunia sekarang Mungkin pernah Dipikirkan oleh Beberapa orang Tapi si standar ini Mensikap duluan ya Dimana dia Memikirkan bahwasannya LP itu Sebenernya Menguntungkan Tapi kok ribet Banget gitu ya Maka akan menampilkan Suatu saat nanti Sesuatu yang Benar-benar simple Kita bisa menjadikan LP Untuk diri kita sendiri Si standar protokol ini Atau disingkat Kurang lebih CRS Atau stable coin Standar protokol ya Ini ada beberapa Bagian guys Yang pertama itu adalah Meter Yang meter ini Yang udah saya jelasin tadi ya Meter ini adalah Stable coin Yang untuk menyeimbangkan Harganya Dan uniknya guys Ini yang paling unik Dan yang saya bilang Pada saat yang pertama tadi Supply dari si meter ini tadi ya Supply dari si metal Stable coin ini tadi Adalah Elastic supply Ya kan Alias Supplynya itu Tidak terbatas Sesuai dengan Keadaan pasar sekarang Menganut order beli Order jual Dan demandnya itu sendiri Kalau misalkan kalian Selama ini Menganggap bahwasannya Token ataupun coin itu Tidak bisa ditambahkan Atau kalian hanya Menganggap bahwasannya Token atau coin itu Bisa hanya ditambah saja Tetapi Supplynya ini Ternyata bisa Dielastis ya Bisa ditambahin Atau bisa dikurangin Sesuai dengan Liquidity provider Yang sudah tersedia Dan dia ini Bisa mengotomatiskan Supplynya Supaya seimbang Dengan demandnya Kalaupun Memang Jadi kan Idenya ini kan Menciptakan sebuah stable coin Yang bener-bener stable Gitu kan Bener-bener stabil Kalau misalkan Demandnya itu tinggi Dia akan otomatis Membuat supplynya Akan lebih banyak Nambahin dari Si liquidity provider itu sendiri Tapi kalau misalkan Demandnya itu rendah Dia otomatis akan Mengurangi jumlah Total supplynya Tersebut Jadi supaya apa Supaya terjadi Keseimbangan Di harga token tersebut Alias di Harga si Matter stable coin Itu tadi Nah itu yang Unik banget guys Lalu ada disini Adalah Liter ya kan Liter ini adalah Liquidity provider token Yang bisa dipakai Dimana aja Modelnya kayak USDT sih Kalau misalkan kalian Sebelumnya di Uniswap itu Pakai USDT Atau di Market Binance itu Pakai BNB Gitu kan Ini pakai liter Jadi produknya sendiri Gitu kan Lalu yang Terakhir adalah Standard atau STND Ini adalah semacam Kayak token Yang dimana Untuk memvoting Hal-hal apa Yang dibuka Atau yang dikemas Sebagai sebuah Cetusan baru gitu Yang dimana Dia bisa membuka Kesempatan ke Ruang publik guys Misalkan kalian mempunyai Si standar token ini tadi Jadi karena itu bisa bersuara ya Bisa bersuara Untuk menyarankan Harusnya kayak begini nih Harusnya kayak begitu nih Jadi supaya si project standar ini Mendengarkan public Apa yang dirasakan public Karena apa Beberapa sudut pandang itu Pastilah berbeda Sudut pandang perusahaan Sudut pandang CEO Atau sudut pandang public Walaupun sudut pandang CEO Itu mengatakan bagus Tapi kalau public itu Mempunyai saran lebih bagus Tidak ada salahnya Untuk bisa memakai Alasan-alasan yang ini Kayak gitu ya guys Dan kegunaan Si coin standar ini tadi Bisa di staking Untuk staking bisa Ya kan Kalau misalnya Yang gak tau staking itu Jadi kita naro Coin tersebut Dibiarkan dalam waktu kurun Waktu tertentu Nanti akan kita mendapatkan Reward dari Stakingan gitu tadi Ibarat kata holder Atau holding Kita mendapatkan Sebuah reward Atau hadiah gitu kan Bisa juga digunakan Sebagai transaksi Dan bisa juga Dijadikan sebagai On-chain governance Alias Semacam apa yang Sudah saya jelaskan tadi ya Voting suara Dari pihak luar gitu kan Misalkan kita Atau kalian Mau punya ide bagus Untuk ini Silahkan voting Dengan menggunakan Si STND ini tadi Nah itu adalah Beberapa penjelasan Singkat meter ini tadi ya Atau meter stable coin ya Atau Project yang dinamakan Standard Atau The Standard for Digital Asset Kalian bisa ulik-ulik linknya Ada di deskripsi sini Atau di sini ya Standard.tech ya Silahkan kalian cari tahu Jadi semoga bermanfaat Video kali ini yang saya sampaikan Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Logikanya Kalau misalnya kalian gak subscribe Ngapain saya buat video lagi Saya Andi Trimansyah Use your logic Salam Traders Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax